PSS Sleman menang di laga uji coba lawan Persib Pekalongan, Marian Mihael Soroti performa Super Elja. Pelatih PSS Sleman, Marian Mihael menilai anak asuhnya tampil kurang memuaskan saat menjalani uji coba melawan tim Liga 3, Persib Pekalongan, Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Bertanding di lapangan Pak Kembinangun, PSS Sleman menang dengan skor 2-0 atas Persib Pekalongan. Namun di luar hasil tersebut, menurut Marian Mihael para pemain PSS Sleman tidak bisa memaksimalkan keadaan. Saya sama sekali tidak senang, menurut saya permainan kami hari ini melawan Persib Pekalongan cukup buruk, saya tidak tahu apakah karena pemain kami kelelahan atau pemain sudah ingin segera pulang ke rumah untuk menemui keluarganya, kata Marian Mihael kepada Tribun Jogja seusai melakoni uji coba. Pelatih asal Rumania itu sudah mencatat beberapa kekurangan tim saat laga uji coba kali ini. Ia membeberkan, hal utama yang paling krusial adalah pengambilan keputusan. Ia menilai, pengambilan keputusan pemain PSS Sleman bukan terlalu cepat atau terlalu lambat, melainkan kurang tepat. Padahal menurutnya, tim lawan tampil tidak cukup baik di uji coba tersebut. Masalah kami ada beberapa salah pengambilan keputusan, kemudian membuang peluang di depan mata untuk mencetak gol, mereka belum bisa menemukan solusi untuk tampil lebih baik lagi dari tim kasta ketiga, tegasnya. PSS Sleman rekrut Leonard Tupamahu? PSS Sleman kabarnya merekrut Leonard Tupamahu untuk memperkuat lini belakang di Liga 1 2023-2024 mendatang. PSS sempat mengincar beberapa nama untuk menempati back tengah, termasuk Yanto Basna dari Bayangkara FC dan, belakangan, Super Elang Jawa mengalihkan fokus kepada Leo Tupamahu yang belum mempunyai pelabuhan baru setelah berpisah dengan Bali United. PSS Sleman bahkan sudah menghadirkan Leonard Tupamahu dalam sesi latihan pada Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023, untuk persiapan Liga 1 2023-2024 nanti. Leo Tupamahu menggenapi skuad PSS, Artinya, jumlah pemain PSS sudah cukup, tidak akan ada lagi rekrutmen, bebersumber tribunjogja.com.